selamat menikmati kali ini saya akan mereview tentang ini korupsi ya, ini korupsi di minggu awal untuk mengetahui apa yang terjadi di DOC tersebut sebelumnya, sebelumnya saya perkenalkan dulu sama tim-tim saya dari SREA dan sebelumnya lagi saya ingin memberitahukan bahwa kita sejatinya adalah dilahirkan sebagai manusia dan manusia adalah kodretnya adalah makhluk sosial dan maka dari itu kita kodretnya adalah saling membutuhkan bukan saling ketergantungan kalau ketergantungan hanyalah kepada Allah SWT dan itulah fungsinya kenapa kita sebagai manusia harus saling membutuhkan saling membantu tentunya di dunia ayam broiler itu tidak bisa serta-merta berjalan sendiri perlu tim bantuan dari segala pihak untuk mendapatkan performa ayam broiler tersebut menjadi baik oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu dari masnya dari, mungkin dari SREA ya iya, dari SREA mas, saya minta tolong perkenalkan dulu namanya siapa mas? namanya mas Bowo oke, mas Bowo dari PT mana mas? dari SREA Sewu Indonesia oh siap, siap, siap ini mas Bowo ini dari PT SREA Sewu Indonesia PT SREA Sewu Indonesia itu adalah penyedia pakan dan penyedia DOC beliau ini adalah sebagai TS-nya jadi membantu plasma untuk mengecek atau melihat kondisi ayam dengan berkala terutama itu satu minggu itu satu kali minimal dan setiap kunjungannya ke plasma itu selalu dilakukan nekrupsi ya nekrupsi ini masih banyak orang yang enggak tahu mas sebetulnya arti nekrupsi ini apa mas ya? nah, untuk nekrupsi itu sendiri yaitu merupakan salah satu metode cara untuk mengetahui bagaimana keadaan kondisi kesehatan ayam yang bisa dilakukan pada minggu-minggu tertentu bisa di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat tujuannya di minggu pertama yaitu untuk mengetahui gimana perkembangan dari kuning telur tersebut apakah pada ayam di umur minggu pertama ini ada indikasi ada penyakit dari bawaan dari induknya oh gitu ya mas oke, yang lain mungkin dari itu tadi termasuk tujuan nekrupsi ya mas ya? iya, tujuan nekrupsi oke, nanti kita sambil jalan nanti setelah kita bedah nanti kita ingat nah itulah bosku apa sih nekrupsi ya? nekrupsi itu banyak orang yang enggak tahu jadi nekrupsi itu tujuannya adalah untuk melihat kondisi ayam dan biasanya memang kita lakukan nekrupsi itu ada 4 sampai 8 jadi tujuannya biar kita itu bisa tahu kendala apa di ayam itu nanti kita bisa melakukan antisipasi di dalam kandang atau di dalam musuh oke mas, boleh dilanjut langsung bedah saja nanti kita siapkan setelah semua terbedah oke mas ya? oke, siap pak terima kasih mas selamat menikmati oke, mas ku kita lihat hasil nekrupsi sudah kita bedah semua sama mas Bawok coba kita pengen tahu penjelasan mas Bawok seperti apa ada indikasi apa biar dijelaskan oleh mas Bawok oke mas Bawok siap baik bosku ini udah bedah 4 ekor dan ditemukan ada satu ini yang bermasalah pada bagian khususnya ini ada kehitam-hitaman kemungkinan ini ada masalah bisa jadi infeksi pada saluran pencernaannya mungkin ini bawaan dari indukannya kan pada kuning telurnya ini juga bisa kita lihat kalau misalnya kita gunting ini ada muncul cairan biasanya ini indikasinya ompalitis mungkin secara individual dari 3 ekor ini kan kuning telurnya cukup kenyal dan tidak ada cairan kemungkinan ini bisa jadi masih normal ya normal pak ini kalau yang seperti ini kan kalau digunting ada muncul cairan itu ompalitis ada infeksi dari indukannya kalau pada bagian lainnya pada jantungnya keempat-empat ekor ini masih normal pak bersih jantungnya kalau ada ada semacam selimutan kuning atau putih biasanya itu koli bawaan koli koli bawaan koli bawaan itu biasanya muncul di umur 3-4 hari kalau fatalnya 3-4 hari itu baru munculnya ada indikasi kalau depresi di 3 hari pertama itu banyak berarti ada masalah di dari indukannya ya mas indukannya ya oke oke perangkuman dari 4 ekorupsi ini ada satu yang kayaknya ada masalah dan mudah-mudahan ini hanya individu tidak tidak mencakup semua dan terlihat juga di depresi kita di awal itu tidak sebanyak yang seperti biasanya masih di bawah standar normal dan itulah penjabaran dari mas bawok mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk para bos-bosku yang berkesimpung di peternakan ayam broiler jangan patah semangat jangan putus asa tetap semangat tetap berusaha tetap ikhtiar untuk mendapatkan ridho Allah mendapatkan rezeki yang melimpah tarokah dan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan penjabaran dari mas bawok ini bisa bermanfaat untuk kita semua terutama saya dan pada umumnya untuk semua peternak ya mas ya ya amin agar terbuka cara berpikirnya kita semua agar bisa mengatasi masalah di dalam kandang itu rentetannya seperti apa ya mas ya ya betul pak oke itu saja nanti kita kita sambung lagi di nekrupsi minggu kedua ya mas ya ya betul pak oke siap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati